Siasat enam anak buah Ferdisambo untuk menghindar dari hukuman berat obstruction of justice adalah dengan bersepakat menyalahkan Ferdisambo. Para terdakwa selalu mengatakan tindakan menyita dan merusak si TV di Duren 3 adalah sebagai perintah atasan kepada anak buah yang tidak bisa ditolak. Terima kasih. Terima kasih. Mematahkan laptop jenis window surface milik saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan masjid Mabespori dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paperback kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif saksi Ferdisambo dahulu Irjen Pol Ferdisambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Purple 7 tahun 2022 dianggap. Bukan hanya Arief yang menyalahkan Ferdisambo, terdakwa lainnya seperti Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria juga menyatakan hal serupa di depan hakim. Dalam sidang pemeriksaan saksi kemarin, Hendra mengaku tidak tahu si TV dirusak. Ia mengaku hanya menjalankan perintah untuk menyisir dan mengamankan CCTV di dunia tiga. Padahal dalam dakwaan, Hendra Kurniawan sudah dilaporkan Arief mengenai cerita sebenarnya tentang Joshua dan Hendra balik meminta Arief untuk mengikuti arahan dari Sambu. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya apalagi isinya dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya. Dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Ya dapat dipahami bahwa arah pembelaannya adalah tanggung jawabnya itu melebar kemana-mana. Bukan lagi ke orang yang kemudian dihadapkan di persidangan saat ini. Nah ini yang kemudian menurut saya hakim jaksa harus jeli melihat hal ini ya. Ini kan bicara tentang konteks adanya perusakan dengan sengaja dan tanpa hak untuk kemudian membuat sistem elektronik itu tidak bekerja. Nah menurut saya fokusnya di situ saja. Kalau memang ternyata ada alat bukti yang kemudian itu dijadikan bukti, saya rasa itu yang jadi dalam konteks pidana menjadi penting ya. Alat bukti ini kan membuat terang-menerang suatu perkara pidana. Nah ini yang kemudian kalau dihilangkan ya bagaimana kemudian bisa menemukan kebenaran materialnya. Barang bukti menjadikan 6 orang polisi dan Verdi Sambo menjadi terdakwa dengan pasal berlapis. Yaitu pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Pasal 49 Undang-Undang ITE mengatur tentang hukuman bagi perbuatan mengganggu sistem elektronik. Dakwaan subsidiernya adalah pasal 48 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman 8 tahun penjara. Sedangkan dakwaan kedua primernya lebih ringan yaitu pasal 221 KUHP tentang upaya menghalangi proses hukum dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.